Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya, sebagaimana kita ketahui bersama Dengan dalih kebebasan berekspresi Majalah Charlie Hebdo Melakukan, bahkan menerbitkan Karikatur Nabi Muhammad SAW Dan tidak hanya itu Bahkan Presiden Prancis Emmanuel Macron Seara terang-terangan Melakukan pelecehan terhadap agama Islam Nah Ini sebenarnya bukan pertama kalinya Dimana terjadi pelecehan Terhadap Nabi Muhammad SAW Ironisnya ketika Terjadi pelecehan dan penginaan Nabi Muhammad SAW Ada kaum munafik yang mengatakan bahwasannya Ketika Nabi Muhammad SAW Dihina, beliau tidak marah Ya memang benar sih Nabi Muhammad SAW Ketika beliau dihina, tidak marah Akan tetapi bahwasannya Kita sebagai Umatnya, kita yang mengaku Mencintai Nabi Muhammad SAW Ini perlu pembuktian Bahwasannya Ketika Kita sebagai Seorang yang mengaku Mencintai Tentu saja ketika Apa yang kita cintai ini Dihina, dilecehkan Tentu saja Kita bersikap marah Karena Kita menunjukkan Dimana posisi kita Ketika Nabi kita Dihinakan dan dilecehkan Itulah kondisi kaum muslimin Ketika tidak ada Seorang pemimpin Dimana Terus terjadi pelecehan Dan penghinaan terhadap Nabi Muhammad SAW Ini kondisi ini Tentu sangat jauh berbeda Ketika kaum muslimin Mempunyai seorang pemimpin Dimana Ketika akan terjadi pelecehan Bahkan Penghinaan Baru saja terdengar Kabar dan berita Sebagaimana kita ketahui Bahwasannya telah terjadi Kasus yang serupa Pada zaman Khalifah Itulah sebuah kondisi Realitas Saat ini Yang terjadi Kedakau muslim Dimana Mereka tidak mempunyai Seorang pemimpin Ketika terjadi Pelajahan dan penghinaan Terhadap agama Dan Nabi Muhammad SAW Tidak ada yang membela Bahkan Tidak ada upaya-upaya Penjagahannya Dan bahkan Mungkin ini akan Terus berlanjut Ketika Kaum muslimin Tidak mempunyai Seorang pemimpin Jadi Totalitas Permasalahan Terhadap Pelajahan dan penghinaan Nabi Muhammad SAW Tentu saja Bagi kaum muslimin Adanya seorang pemimpin Seorang pemimpin Yang menerapkan Suha'at Islam Yang dimana Ketika Terjadi Pelajahan dan penghinaan Nabi Muhammad SAW Mereka Siap memerangi Bahkan Melakukan pencegahan Agar Tidak terjadi Kembali Selamat menikmati Selamat menikmati